Intro Di Leboru sana sudah ada asap, dorong bakar sudah. Lihat itu, kolisan itu. Pasti dorong mengamuk sudah, dorong bakar sudah. Intro Hasil olah TKP dan pendidikan itu mengarah kepada kelompok ahli kalorah. Ayolah masyarakat, hentikan dukungan itu, biar kami berkonsentrasi untuk mengejar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. 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 kelompok mujahidin Indonesia Timur. Ali Kalora dan Basri. Ternyata Ali Kalora yang kini muncul sebagai pemimpin. Dalam pergerakannya, Ali Kalora ditemani sang istri Susanti Kaduku alias Umi Farel. Dalam video amatir yang kami dapat, nampak Susanti Kaduku sedang mengerjakan kewajibannya sebagai seorang istri. Dan dalam gambar lain, Susanti juga terlihat menemani Ali Kalora yang sedang membaca ayat suci Al-Quran. Di Leboru sana sudah ada asap, mereka bakar sudah. Lihat itu, kolisan itu. Pasti mereka mengamuk, mereka bakar sudah. Hasil olah TKP dan pendidikan itu mengarah kepada kelompok Ali Kalora. Ayolah masyarakat, hentikan dukungan itu, biar kami berkonsentrasi untuk mengejar mereka. Kelompok teroris mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora di Sulawesi Tengah terus diburu. Apart kepolisian dan TNI yang tergabung dalam operasi Tinombala terus mempersempit pergerakan kelompok Ali Kalora. Perburuan terhadap kelompok mujahidin Indonesia Timur sudah dilakukan sejak lama. Mulai dari Sandi Aman Maleo pada tahun 2013 berlanjut ke operasi Camar Maleo pada tahun 2015 hingga operasi Tinombala yang hingga saat ini masih dilakukan. Area operasi ini dimulai dari Kabupaten Parigimoto, Kabupaten Poso, hingga ke kawasan pegunungan Lembah Napu. Ini yang sangat merugikan kami. Masih ada sekelompok masyarakat yang mensupport mereka dengan makan, makanan, menyediakan logistik untuk mereka. Kemudian, mereka juga memberikan informasi tentang keberadaan kami, tentang gerakan kami. Ini yang membuat kemudian gerakan ini sangat sulit. Nah, karena itu, himbauan kami dari TNI dan Polri, ayolah masyarakat, hentikan dukungan itu, biar kami berkonsentrasi untuk mengejar mereka. Kami hanya mohon doa seluruh dari masyarakat, jangan bantu teroris, biarkan kami yang atasi mereka. Dari apa yang benar-benar mereka perjuangkan. Ada dua versi menurut mereka. Jihad Al-Khital, perang itu oleh mereka dianggap sebagai jihad yang utama. Lalu jihad melawan napsu, itu juga jihad versi kelas kedua. Tapi mereka yang pertama tentu, dalam kasus ini, tentu Al-Khital itu adalah sebagai dasar untuk mereka melakukan kekerasan. Itu ada di dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah 2.16. Jadi, diwajibkan atas kamu untuk Al-Khital berperang. Seperti itu ada perintahnya. Lalu mereka, padahal kalimatnya bukan berjihad loh ya. Al-Khital, berbeda lagi. Jadi berbeda. Tapi oleh mereka kemudian diterjemahkan, bahwa inilah yang disebut sebagai jihad. Trump menebar teror dengan membunuh warga tak bersalah. Berulang kali melakukan pengeboman, hingga membunuh aparat penegak hukum. Tentu bukan alasan yang tepat untuk sebuah jihad. Karenanya, berbagai upaya terus dilakukan TNI Polri untuk memberantas terorisme di negeri ini. TNI Polri TNI Polri TNI Polri TNI Polri TNI Polri